21 Desember 2014, senang sekali mencumpai Pemirsa dalam program seputar bali pagi akhir pekan. Dan tentunya? Ya, dan kita sedang mempersiapkan beberapa informasi untuk Anda yang mungkin pagi ini sedang menikmati makan pagi, Pemirsa, ya kita ada informasi dari daerah, dari nasional, dan juga dari mancanegara. Iya. Dan namun sebelumnya, Pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk melihat beberapa cuplikan berita yang dapat Anda simak pagi ini. Yang pertama, di mana di musim penghujan tahun ini, Pemirsa hampir 75% wilayah Bali diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Untuk itu, bagi masyarakat yang bermungkin di area perbukitan, diimbau berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan bahaya lonsor yang bisa terjadi kapan saja. Sudah tadi dibilang ya, sudah banyak sekali antisipasi dari pemerintah juga, dan yang pastinya kita juga sebagai masyarakat juga harus meminimalisasikan. Iya, untuk menghindari terjadinya bencana di musim penghujan. Saat menunda, pemberlakuan aturan larangan PNS menggelar rapat di hotel. Aturan tersebut membuat hotel berpotensi kehilangan pendapatan sangat besar, lebih dari 30%. ASEAN, Mei 2015, Pemirsa, Pasar Bebas ASEAN atau Mei 2015 bukanlah ancaman utama bagi perbankan dan industri dalam negeri. Ancaman atau tantangan itu justru berasal dari dalam diri. Agar bisa tampil sebagai pemenang dalam persaingan pasar bebas, cara yang paling tepat adalah menang dalam persaingan dengan diri sendiri. Dalam melakukan persaingan harus mengawali dari diri kita sendiri. Betul, ya dari intern ya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Pemirsa, selain menjadi tempat tujuan wisata, Bali juga menjadi tempat. Itu di antara lainnya, kita ada informasi apa, Yupi? Di antaranya, itu banyak sampah di laut di kelukan nelayan. Iya, dan juga ada informasi tentang harga emas yang melonjak naik, Pemirsa. Jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam seputar Bali Pagi akhir pekan. Sampah pantai yang terseret ombak, membuat nelayan tradisional yang menggunakan kukat di kawasan pantai Muaru Lasak, Kota Padang, mengeluh. Nelayan, mengeluhkan hasil tangkapan yang tidak sebanding dengan biaya operasional saat melangkut. Banyak berita untuk bisa kami kabarkan untuk Anda, ya. Dan di antaranya, libur Natal dan Tahun Baru, KAI siapkan tujuh kereta api dan pengusaha terompet terauh perjeki di akhir tahun. Dan kita juga akan mengajak Anda untuk ke Ukraina. Kita akan melihat upacara penyalaan lampu pohon Natal. Pemirsa, seperti apa beritanya? Kita akan kembali setelah lagi setelah informasi yang satu ini. Kereta api tambahan yang meliputi kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi ini mulai dioperasikan tanggal 19 hingga 31 Desember mendatang. Siapkan sarana transportasi untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru, ya. Nah, kalau saya mau Tahun Baru, saya akan menyiapkan beberapa rangkaian. Salah satunya adalah terompet. Kalau Dwi, gimana nih? Kalau Dwi, salah satu bisnis yang menyajikan di saat pembunjung tahun seperti sekarang ini, ya. Dan berikutnya kita akan mengajak Anda ke Ukraina. Kita akan melihat pohon Natal, ya. Kerajaan katedral Saint Sophia di ibu kota Ukraina, Kyiv. Penduduk berdatangan untuk menyaksikan upacara penyalaan lampu pada pohon Natal Raksasa. Dalam berita olahraga, sepak bola tentunya pemirsa mantan pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri. Resmi membesut Bali United Pusam untuk kompetisi Liga Super Indonesia musim mendatang. Indra Syafri berharap selama mengarsiteki Bali United Pusam nanti, dirinya dapat memberikan kontribusi yang baik untuk perkembangan sepak bola di Indonesia. Dan informasi tadi, kita juga ada informasi koran yang terbit pagi. Iya, betul sekali ya. Kita akan mengawalnya dengan Bali Pusam, Pemirsa. Ini dari Denpos. Iya, hari ini Denpos memberitakan juga ada informasi dari koran toko. Iya, betul. Koran toko. Ada pagi hari ini memberitakan. Koran yang terbit pagi ini dan selain itu untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan keluar kota, kita ada informasi perakiran cuaca ya. Iya, betul sekali. Kita menyampaikan perakiran cuaca dari BMKG Wilayah Tiga Denpasar untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini. Tidak terasa nih, kita sudah masukin segmen akhir ya. Sudah hampir satu jam. Satu jam. Kita bertemu Pemirsa. Hampir satu jam ya. Hampir satu jam. Iya, dan kita akan hadir lagi minggu depan setiap Sabtu dan minggu ya, pukul 7 hingga 8 pagi di Bali Tiga, Pemirsa. Akhir kata, saya Dwi Puryawan. Iya, saya Ayu Hari Pratili. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Pemirsa. Sahajang. Om Santi 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 Om. Selamat berakhir pekanan.